Sebagai upaya menjaga COVID-19 dan menghidupkan kembali sektor pariwisata, Pemkap Cilacap bersama Forkopimda mencanangan pariwisata siaga di Gemit Forest, Cilacap, Jawa Tengah. Bupati Tato meminta kepada pengelola tempat wisata agar pengunjung selalu mengematuhi protokol kesehatan. Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji meminta kepada pengelola tempat wisata di Kabupaten Cilacap berkomitmen terapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka pariwisata siaga di Gemit Forest, Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah yang dihadiri oleh pejabat Forkopimda. Selain pengelola tempat wisata, ia juga meminta komitmen para pengunjung dan masyarakat sekitar agar mematuhi protokol kesehatan. Jika melanggar, maka akan disangsi sesuai peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit. Sangsi berupa kurungan ataupun pembayaran denda. Harapnya, komitmen ini bisa dijalankan dengan penuh kesadaran guna mencegah penyebaran COVID-19, khususnya di tempat wisata. Maka COVID-19 jangan sampai kita terganggu. Ini masalah kesehatan, tapi masalah ekonomi termasuk pariwisata. Pariwisata ini dengan seperti di Gemit Forest ini, ini kita ada tiga. Pertama adalah pengelola. Ini harus ada komitmen pengelola yang ada di sini, bagaimana kita dengan protokol kesehatan. Dengan pencanangan pariwisata siaga, berbagai tempat wisata yang telah dibuka di Kabupaten Cilacap dapat berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga turut meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pariwisata. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartakan.